Welcome back di channelnya Joel Paper Toy When Paper Comes Live Oke kita kali ini mau bahas yang tutorialnya berlanjut lagi gitu ya Kali ini menggunakan Silhouette Cameo Oke kita mau bahas jadi yang minggu lalu udah dibahas secara software Kali ini kita mau praktek Jadi kita buka dulu software Silhouette Studio nya Nah disini kita mau set registration mark Registration mark itu tanda hitam hitam itu ya di ujung 3 Nah ini ada jpg sama ini jadi file nya udah jadi Udah kedekat lainnya kita print dulu Jadi Silhouette Cameo ini bukan mesin printer ya Bukan mesin cetak tapi dia mesin cutting Jadi kita print nya ya di printer biasa yang kita punya di rumah Misalkan printer inkjet atau printer laser terserah Ini hasilnya kamu pastikan ada registrasi mark disitu Nah kita nyalain dulu mesinnya Di tombolnya dia ada di samping Jadi selain itu kita juga mau pastikan Nah ini dia Sorry Karena ini terpakai flash gitu ya Jadi kelihatan semua debunya Dan ini memang sering digunakan gitu ya Jadi disini tuh ada dua holder tool Kayak gitu ya Yaitu deep cut blade saya singkirkan dulu Karena kita nanti gak gak bakalan pake itu Jadi ini ada extended Apa namanya Yang bisa ditarik gitu ya Ini sangat memudahkan ketika kita mau pake cutting mat yang lebih gede lagi Yang cutting mat untuk khusus A3 Tapi dia memang lebih panjang Nah ini aku biasanya pake Yang ini Itu aku modif sendiri Itu untuk scoring temen temen Jadi tapi kalau misalkan dari siluet sendiri Ada nguarin Nah ini khusus untuk scoring gitu ya Ada yang permukaannya agak lancip Yang satunya agak lebar gitu Jadi kita mau siapkan cutting matnya dulu Untuk bisa diproses Jadi ini karena sering pake Jadinya sudah popeng-popeng gitu ya Jadi dia memang akan membekas sampai ke bawahnya gitu ya Jadi ini cutting mat ini Untuk masuknya itu akan ada tanda panahnya gitu ya Ya itu kita ngikutin itu aja Kanan kirinya Nah khusus untuk rollernya ini Nah kita pastikan Nah ini kita buka dulu Kita pastikan rollernya itu dalam keadaan yang terkunci Jadi ketika nanti cutting matnya jalan itu Dia enggak akan berubah-rubah Jadi nah ini Kita pastikan kunci gitu ya Jadi ada knopnya gitu Kalau ke atas itu kebuka Kalau ke bawah itu Kek sampai bunyi Gitu ya Terus nah kita tutup lagi Ya kayak gitu ya Terus Ini Nantinya Nah ini Kita pasang Di garis yang paling kiri itu Jadi cutting matnya nyesuaikan Masuknya itu yang di bagian yang paling kiri situ Jadi pasti roller-rollernya Jadi rollernya yang paling kanan itu sebenarnya bisa digeser teman-teman Jadi di unlock tadi Nah ini kita loading Misalkan kalian butuh untuk media yang lebih kecil gitu Itu bisa digeser teman-teman yang tadi yang di unlock Nah ini kita mau set dulu posisinya Jadi yang kita mau pakai itu kan Ini nantinya biar Yang pertama kali holder yang sebelah kiri itu Ada di bagian kotak hitam itu Nah kita kalau pakai cameo Ada LED touch screennya Kita bisa langsung pencet disitu teman-teman Jadi Kalau misalkan kurio sama portrait nanti itu Dia harus nge-setnya dari softwarenya Nah tapi kalau cameo ini punya Dia enak dari LED-nya Kita mau set pas di atasnya kotak hitam Nah itu kelihatan ada kotak hitam Nah udah ada di atasnya Jadi optical sensornya itu Optical scanner-nya Itu ada di antara kedua holder itu Jadi pastiin Udah ada di atasnya Nah kita mau balik lagi ke Silhouette Studio Nah ini kita send Di desainnya tadi udah oke Ada yang mau dipotong Nah garis-garis yang dipotong Kita ini butuh dua gitu ya Dua Jadi ini juga kita nanti bisa urut teman-teman Jadi disesuaikan Nah ini Yang merah sama yang biru Jadi jangan sampai kebalik gitu ya Yang merah Yang cutting Yang biru itu yang scoring Nah ini yang scoring ini di atas Jadi dicentang gitu ya teman-teman Nah yang scoring Sama cutting ini Kita juga bisa ubah-ubah gitu ya Soal ini speednya Force-nya Ketik juga Ininya juga Berapa kalinya gitu ya Jadi misalkan kurang tembus Nanti bisa jadi dia jalan dua kali Tiga kali gitu Kalau yang biru Sama yang merah ini Kita bisa atur nanti Yang mana duluan gitu ya Jadi kalau aku kebiasaan Yang mau di scoring Aku duluin Soalnya kalau udah kena cutting Scoring nanti Malah biasanya agak beleset Itu gimana gitu ya Jadi lebih baik scoring dulu Jadi ketika kita send Tadi Kita perlu manual Registration mark Gitu ya teman-teman Soalnya Jadi ini scanning Dulu Dia jalan Kenapa kok manual Karena aku set Registration marknya Itu manual gitu ya Jadi ukurannya Tak lebarkan gitu Supaya luasan Area Di dalam area cutting Itu bisa banyak gitu Terus Kalau kita setting Jadi pertama Sudah auto Jadi Pakai yang automatic Registration mark Jadi kalau yang Manual ini Jadi dia ngikutin Yang udah Kita set Di softwarenya Tadi Jadi Pembacaan Registration mark Ini hal yang Cukup penting Gitu ya Karena Hasilmu Bisa beleset Atau enggak Itu karena Pembacaan Di awal ini Gitu ya Jadi dulunya Sering mencong-mencong Gitu juga ya Karena Dulu Kurang cahaya Jadi gak perlu Pakai flash Gini gak perlu Cuman pencahayaan Di ruangan Kamu itu Cukup terang Supaya Dia bisa Membaca Sensornya Dengan baik Terus Selanjutnya Untuk Nah ini Sudah proses Cutting Gitu ya Ini aku percepat Aja Supaya Enggak kelamaan Nunggunya Jadi dia itu Tadi Scoring dulu Gitu ya Yang jalan itu Yang biru Jadi itu Yang kedua Yang kanan itu Oke Sudah hampir Selesai Jadi Buat teman-teman Yang kebingungan Gimana sih Caranya Jadi ini Prosesnya Kok Nanti Misalkan Ada yang tanya Ini kok gak putus Jadi ini Mengikuti Hasil Dari Apa yang sudah Kita set Di Softwarenya Tadi ya Teman-teman Jadi kalau Misalkan Setengah putus Bisa Gitu ya Jadi Kalau misalkan Ini di tengah-tengah Kita butuh Salah Gitu ya Jadi Kita bisa Ini Di LED screennya Kita Mencet Pause Gitu ya Atau Kalau misalkan Lagi Bingung Gimana Langsung matiin Bisa Cuman nanti Projectnya Jadi Enggak Ya Yaudah Buang aja Gitu Satu kertas Nah ini Sudah selesai Oke Karena sudah selesai Kita Mau Unload Dulu Jadi Oke Begini Silau Ini ya Di softwarenya Ini Kita Melihat Ketika Kita Pertama Kali Cutting Itu Bisa Kelihatan Teman-teman Jadi Waktu Yang Kita Jadi Mesinnya Itu Kalkulasi Sendiri Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Cutting Satu Lembar Ini Berapa Jadi Dia Countdown Nantinya Berapa Lama Jadi Itu Tergantung Juga Dari Setting Teman-teman Jadi Kita Mau Scoring Atau Mau Cutting Ketebalan Berapa Di Enaknya Pake Silhouette Cameo 3 Ini Karena Dia Sudah Pake Auto Blade Auto Blade Itu Apa Auto Blade Itu Fungsinya Fungsinya Dulu Kalau Yang Awal Generasi Yang Pertama Dan Kedua Itu Kita Harus Manual Gerakin Gitu Ya Mau Misalkan Kedalaman Berapa Kita Harus Puter Sendiri Gitu Tapi Ketika Kita Pake Auto Blade Auto Blade Ini Sistemnya Dia Ada Berbagai Material Yang Sudah Tertera Gitu Di Software Kita Misalkan Klik Nantinya Kalian Bisa Explore Sendiri Jadi Kalau Kalian Yang Mau Tahu Silhouette Studio Itu Gratis Kalian Bisa Download Di Websitenya Silhouette America Dotcom Silahkan Kalian Explore Disitu Pencet Pencet Selama Belum Ada Mesin Ya Tak Ada Masalah Gitu Ya Jadi Lihat Disitu Nah Ini Kita Selesai Di Unload Sudah Nah Untuk Melepas Ini Jadi Buat Yang Baru Awal Kita Pake Spatula Yang Baru Awal Pertama Tahu Jadi Cutting Mat Ini Lengket Teman Teman Jadi Kenapa Makanya Kertas Nempel Gitu Ya Kalau Dia Goyang Goyang Malah Susah Kan Gitu Malah Goyang Semua Nanti Bergeser Semua Jadi Dia Pake Lem Lem Semprot Biasanya Jadi Kalau Misalkan Kalau Pertama Kali Itu Pasti Lengket Semua Gitu Ya Jadi Biasanya Dikaburi Bedak Supaya Gak Terlalu Lengket Kalau Terlalu Lengket Malah Efek Kertas Nanti Malah Merobek Kertas Gitu 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 Nah Ini Hasilnya Gitu Sesuai Yang Di Software Tadi Setengah Putus Nah Kita Mau Lihat Hasil Scoring Gitu Ya Kita Potong Sisa Susanya Itu Nah Kita Lihat Scoring Lain Kalau Dari Depan Memang Gak Kelihatan Gitu Ya Kalau Dari Belakang Ada Bekas Bekas Gitu Teman Teman Jadi Karena Dia Discoring Jadi Dia Tembus Ke Bagian Lem 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 Karena Itu Karena Dia Makin Menekan Itu Dia Makanya Jadi Semakin Lengket Nah Itu Yang Tadi Setengah Putus Nah Ini Kita Mau Lihat Yang Bener Bener Putus Gitu Ya Jadi Ini Pattern Dari Gundam Glow Gitu Ya Aku Lagi Bikin Tapi Belum Selesai Nah Ini Dengan Yang Rumit Rumit Seperti Ini Bisa Teman Teman Tapi Kalau Untuk Kertas Yang Berwarna Ini Ada Pengecualian Teman Teman Kita Tempeling Stiker Di Ujung Ujung Supaya Sensor Ini Bisa Baca Gitu Ya Karena Sensor Ini Cukup Sensitive Gitu Ya Optical Scannernya Itu Sensitive Dia Ini Mestinya Kan Kertas Putih Aja Gitu Ya Tapi Dia Ada Efek Efek Kaya Gold Nya Gitu Dan Pink Pasti Juga Jadi Intinya Yang Perwarna Itu Kita Harus Tempelin Stiker Supaya Bisa Kebaca Registration Marknya So Itu Dulu Jika Ada Yang Tertarik Buat Beli Mesin Cutting Silhouette Cameo Ini Baru Ya Teman Teman Ada Garansinya Asli Dari Distributor Di Indonesia Silahkan Kontakt Jadi Pengirimannya Bakalan Dari Surabaya Ataupun Jakarta Nah Jangan Lupa Nantikan Tutorial Berikutnya Ada Kurio Sama Portrait Bye Bye